Intro Nama saya Eli Sulaisi dari Yogyakarta, Jawa Tengah, Indonesia Disini saya memberanikan diri memberikan pernyataan alasan saya Kenapa saya mempercayai mimpi-mimpi Sayyid Muhammad Kusim Pertama kali saya melihat mimpi Sayyid Muhammad Kusim Yaitu di Facebook Tepatnya pada tahun 2019 Saya pun membaca sampai selesai Bahwasannya Sayyid Muhammad Kusim bin Abdul Karim dari Pakistan Beliau telah bermimpi Bertemu dengan Rasulullah SAW Dan Allah SWT sebanyak ratusan kali Saya pun dalam hati Wow, Subhanallah, Masya Allah Karena sejatinya kaum muslimin Meyakini Bahwa mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW Adalah benar adanya Apalagi berjumpa dengan Allah Karena sebagaimana hadis Rasulullah SAW Bahwasannya Sekalipun iblis, setan, jin dan manusia berkumpul Mereka tidak akan menyerupai wajah Rasulullah SAW Dalam mimpi Apalagi Allah Maka Mimpi Sayyid Muhammad Kusim adalah benar adanya Datangnya dari Allah SWT Kemudian daripada itu Setelah saya mengkaji Mempelajari Tentang Akhirul Jaman Dan mimpi-mimpi Sayyid Muhammad Kusim Dari berbagai macam channel Baik lokal maupun internasional Terutama gajah channel Saya pun mengerti Memahami Setelah saya mengkaji Menelaah Mempelajari Dan Satu mimpi Sayyid Muhammad Kusim Yang saya ingat Bahwasannya Allah SWT Menyeru kepada Sayyid Muhammad Kusim Sebagaimana menyerukan kepada penyelitian Para Rasul sebelumnya Untuk Menghindari Kesyirikan Untuk Menghilangkan Kesyirikan Yang ada Yang ada Di seluruh dunia Kesyirikan Kesyirikan Zaman modern Kesyirikan Kesyirikan Zaman now Kesyirikan Kesyirikan Akhirul zaman Yang tanpa Kita sadari Begitu banyak Di jalan-jalan Di lingkungan kita Bahkan di rumah kita Di handphone kita Karena Kepakiran ilmu kita Dan Ketidaktahuan kita Masya Allah Subhanallah La hawla wa la quwata illa billah Kemudian Setelah saya Mempelajari Mengkaji Tentang mimpi-mimpi Sayyid Muhammad Kusim Dan Akhirul zaman Saya pun Lebih mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Saya pun Bersulawat Sebanyak Sepuluh ribu kali Setiap hari Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Selama Empat puluh satu hari Dan Alhamdulillah Hirumbil Alamin Pada suatu malam Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Hadir Dalam Mimpi saya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Didampingi Para Mujahid Dengan Menggunakan Pakaian Perang Yang terbuat Dari Besi Tapi ringan Begitu juga Dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Wajahnya yang bercahaya Cahaya hijau Yang menenangkan Dan menyejukkan hati Beliau Berseru Menyeru Berjihad Berjihad Zihadlah Saya pun tidak mengerti Apa ini maksudnya Dan apa maknanya Tetapi saya meyakini Inilah Zihad Zaman sekarang Zihad Zaman Zihad Akhirul Zaman Untuk Pemerangi Kesirikan Kesirikan Yang ada di seluruh dunia Yang ada di lingkungan kita Tanpa kita sadari Mari kita berantas Kesirikan Agar Allah Menurunkan Pertolongan Kepada kita Untuk Menyambut Kebangkitan Islam Khalifah Islam Yang akan Dipimpin Oleh Sayyid Muhammad Qasim Beliau Adalah Calon Pemimpin Akhirul Zaman Al-Imam Al-Mahadi Al-Mahadi Dabized Al-Mahadi Amsterdam Cepada